Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku putri selo Nah malam ini aku akan ngasih resep buat kalian Simple banget buat makan malam Khususnya buat maciknya, oh enggak Jadi malam ini buat aku sendiri ya Aku udah siapin 3 sapi Ini yang harga biasa ya Di standar 100 gitu Tapi ini enak yang kanadian ini Jadi ini nanti direbus dulu Baru dimasak Dan bahannya apa aja sih Aku tuh mah simple aja ya Karena kita dimakan sendiri Yang pasti ada capek merahnya lah ya Dan aku cuma gunain bau merah, bau putih, bau bombay Dan lombo ijo kayak gitu Sama lombo merah Jadi simple banget Karena ini dimakan sendiri dan khusus sendiri Enggak kene-kena ya Tapi kalau buat macikan ya jangan pake capek Karena mereka style-nya tuh Chinese ya Jadi oke kita mulai Masak Nah bumbunya gampang Ada ikat sapi Nanti gini direbus Terus aku sediakan capek jo Ini lumayan pedas Terus aku tambahin capek merah ya Bawang putih, bawang merah satu biji aja Karena ada bawang bombay Jadi aku pake saus tiram Nah nanti bumbunya kekurangannya Ada gula Ada merecat Bisa ditambahin Pasti saat Waktu masak Nah ini Nanti akan menjadi Apa ya Sambal goreng Sapi ya Simple Nah ini airnya udah mendidih Jadi aku akan masukkan Ika sapinya ya Ini aku sengaja Naroknya Panjang-panjang Baru nanti dipotong Cuma direbus Bentar gitu aja Biar kotorannya itu Hilang gitu kan Nanti Kalau udah direbus Dicuci Baru kita potong Terserah kita ya Ini dipotong jadi tiga Itu kan ada tulangnya gitu kan Jadi potong jadi tiga gitu Nah ini setelah di Apa Direbus bentar Terus dipotong Kayak gini Ini kan ada tulangnya Dipotong kayak gini Sekarang kita mulai masak Nah mulai masak Kita panaskan wacan Kasih minyak Setukupnya Terus kita masukkan Apa ya Bahang merah Bahang putih Semua dimasukkan ya Kecuali bahang bombay Nanti Bahang merah Bahang putih Kapainya sudah sekalian Ini wangi Wangi banget loh Terus kita kasih garam Sedikit garam Pokoknya Aku langsung sampai Garam Harum Kita masukkan Tiga sapinya ya Yang tadi sudah Direbus Potong-potong Masukkan daun bombaynya ya Yang gerak ini Aduh Lomboknya Yang gerak ini Bersiuk Tidak melewati Masukkan daun bombaynya ya Tidak merah Sekalian bumbu Kita tutup Kita tutup Kan si air sedikit Tutup Tutup-tutup selama Ya lima menit loh Nah ini sudah lima menit Kita buka ya Wow Kita tambahkan Saus tiram Sedikit Sesukanya ya Banyak Aduh Ini Mantep Atau sisa apa Kemarin Saus tiram yang air ini Ini tunggu tiga menit aja Terus kita mulai santap Untuk makan malam Sambal goreng Ika sauti Saus tiram Magus Sekarang kali ya Masak yang enak Wedet sendiri Karena kita kadang-kadang Capek kerja lah Pengen masak yang Rata-rata Sudah beda Tiga menit ya Abis itu ya Off Sambal goreng Sambal goreng Ika sauti Saus tiram Terus Rombok hijau Sambal goreng Merahnya sedikit juga Aduh Tidak masalah nih Waktunya makan malam Nih Diam-diam nih Jangan lupa Di subscribe channel aku Kina Masda Bye-bye